PSM Makassar VS Arema FC dijadwalkan akan saling bertemu di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berkaca dari rekor pertemuan kedua tim, PSM Makassar dan Arema FC secara bergantian bisa saling mengalahkan. Baik PSM Makassar dan Arema FC dari 11 pertandingan dilakoni di berbagai ajang kompetisi, PSM menang 6 kali, 3 kali imbang dan hanya 2 kali kalah. Kini, keduanya akan saling bertanding memperebutkan kemenangan tepatnya pada pekan kelima BRI Liga 1 2022-2023. Arema FC selaku tim tamu punya tantangan tersendiri untuk bisa mengalahkan PSM Makassar pada laga ini. Bukan perkara mudah bagi Arema FC untuk merealisasikan hal tersebut pada laga kali ini. Meskipun baru saja meraih kemenangan saat jumpa Bali United pada pekan sebelumnya, laga melawan PSM Makassar takkan berjalan mudah. Hal ini mengingat sepak terjang yang diperlihatkan PSM Makassar pada musim ini tergolong ciamik. Di kompetisi lokal, PSM Makassar bersaing memperebutkan puncak klasemen dengan Madura United dan Persikabo 1973. PSM Makassar bergabung dengan dua tim tersebut sebagai tiga klub yang masih belum terkalahkan di kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Di sisi lain, PSM juga mampu mengukir sejarah menawan dengan menjadi satu-satunya tim Indonesia dalam sejarah yang berhasil melaju ke final piala AFC 2022 zona ASEAN. Melihat tren positif yang dijalani PSM Makassar, Arema FC sepenuhnya harus waspada terhadap kejutan yang bisa ditimbulkan tim Juku Eja. Tentu, Arema FC tak ingin tren positif yang tengah mereka bangun harus sirna di tangan tim yang dibesut Bernardo Tavares tersebut. Berbekal rekor pertemuan yang imbang melawan PSM Makassar, tentu Arema FC ingin bisa menjadi tim pertama yang memberi kekalahan perdana bagi tim Juku Eja. Kabar gembira Arema FC. Arema FC baru saja mengumumkan kerjasama sponsorship terbaru. Dengan perusahaan makanan cepat saji, KFC yang akan mendukung di musim 2022-2023. Pihak manajemen Arema FC menyatakan kini logo KFC melengkapi tujuh logo sponsorship yang terpampang di jersey utama tim. Untuk sponsorship di jersey utama ada tujuh. Sedangkan di jersey latihan ada tiga, kata manajer bisnis Arema FC Muhammad Yusrinal Fitri Andi. Jersey utama itu ada The Legion, Indomie, MS Glow 4 Men, Video.com, Bukalapak, Extra Joss dan yang baru gabung itu KFC. Untuk jersey latihan ada The Legion, bola 88 dan MS Glow 4 Men, jelasnya. Ada kemungkinan daftar sponsor tim Arema FC untuk musim ini akan bertambah lagi meski demikian Yusrinal masih belum bisa memberikan bocoran soal sponsorship yang akan bergabung berikutnya di musim ini. Terima kasih telah menonton!